Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang saya hormati para siswa, siswi yang saya sayangi izinkan kami untuk perkenalan karena tadi sisinya lemot ada gangguan audio nama saya adalah Hadid Aziz, saya lahir di Tuzun Puro jadi RK1 RK3 desanya Puro, jadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Silacap saya lulus dari SD Puro D1 tahun tahun 2019 kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Nusawungu lulus dari SMP tahun 1993 1992 saya lulus SMP, kemudian 1993 saya melanjutkan di SMA Ma'arif NU 1 Kemerajian jadi ada jeda 1 tahun setelah lulus SMP saya berhenti 1 tahun kemudian baru melanjutkan ke SMA Ma'arif 1 Kemerajian lulus dari SMA saya berhenti 4 tahun karena terkendalai biaya baru kemudian baru kemudian saya lulus 96 dari SMA masuk 93 lulus 96 berhenti 4 tahun kemudian baru melanjutkan kuliah pada tahun 2000 di Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta saat itu namanya masih Setainu Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Surakarta pada waktu itu Universitas yang bernama NU di Indonesia baru ada satu yaitu Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta atau disingkat UNU Surakarta Saya lulus 2004 Kemudian saya menikah tahun 2005 Itu adalah pendidikan formal Pendidikan informal ketika saya berada di SMP saya berada juga berada di Pondok Pesantren Al-Himah dan Asri Kemudian ketika saya di SMA saya juga tinggal di Pondok Pesantren Rolutolibin Sirau Semranjen Banyumas dan ketika saya kuliah S1 saya tinggal di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Purwapertol tahun 2005 saya menikah kemudian saya mendaftar diajak teman diajak teman untuk menjadi guru di Madrasah Aliyah Ma'arif Nurul Lugah Patin Wani Malta pelajaran yang saya ampuh adalah bahasa Arab meskipun jurusan saya bukan jurusan bahasa Arab jurusan saya adalah syari'ah akhwal saksiyah tentang hukum kemasyarakat jadi lebih tepatnya gelar saya adalah SGI Sarjana Hukum Islam yang lebih tepat sebenarnya di KUA atau di pengadilan namun itulah dikali kehidupan manusia tidak ada yang tahu saya juga tidak tahu mau jadi apa waktu itu yang penting saya lihatnya menuntut ilmu di Pondok Pesantren maupun sekolah dan kuliah saya juga berharap seperti itu kalian sekolah di Madrasa Aliyah niatnya adalah menuntut ilmu tidak niat mencari ijasa dan juga tidak niat mencari kerja agar perjalanan kalian dalam menuntut ilmu itu bernilai ibadah karena barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju ke Surah nah itu hatisnya ada dalam kitab Surah Bahia selain saya di Madrasa saya juga aktif di Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama tahun 2005 saya menikah kemudian oleh teman diajak untuk bergabung di KPN SOR kelompok anak ranting guru WOTD keberasaan kemudian ada konferensi ranting NU dan akhirnya saya dipercaya diberi amanat untuk menjadi pengurus ketua pengurus ketua tanfizia pengurus ranting NU selama 5 tahun setelah itu saya ditarik ke MWC Majelis Wakil Sabang NGTU Ulama jadi kalau ranting itu tingkat desa kalau MWC itu adalah tingkat samatan di MWC saya diamananti untuk mengurusi lembaga Baksul Masaim sebuah wadrah yang menjadi ajang untuk pementahan solusi masyarakat yang kaitannya dengan masalah hukum Islam selama 5 tahun tahun 2015 sampai 2020 bahkan sampai 2021 kemudian tahun 2021 ternyata saya masih dipercaya amanat untuk menjadi ketua lembaga Baksul Masaim di MWC Upatimuan bahkan malah ditambah sebagai wakil roh istoria semua itu adalah amanat yang harus dilakukan dan saya niatnya bukan apa-apa bukan mencari ketenaran tapi niat hikmat kepada NU niat ngopeni NU walaupun tanpa saya NU itu bisa hidup justru sebaliknya saya yang tidak bisa hidup tanpa tanpa NU dengan bergabung di NU saya berharap diakui sebagai sandrinya bagi hasil hasil pasmari karena ada sebuah perkataan dari bagi hasil asim asmari yang mengatakan siapa saja yang mengurus NU maka diakui sebagai santriku siapa yang jadi santriku maska didoakan maka saya doakan usul khotimah beserta keturunan karena itu saya niatnya adalah menderek mendaftar jadi sandrinya bagi hasil hasil masmari selain itu kami juga aktif dalam media sosial saya punya beberapa fans page facebook antara lain masih jami alimron burwadedi itu saya yang mengelola bersama salamun kemudian ada fans page musyola alhikmah burwadedi kemudian ada fans page lagi MA ma'arif nurilhuda patimuan silatap ada fans page lagi namanya ranting NU burwadedi itu semuanya sebagai media untuk mengimbangi konten-konten yang kurang bermanfaat konten-konten yang merusak akidah halusun akwal jamaah oleh karena itu pada halaman-halaman facebook tersebut kami biasa menayangkan pengajian rutin masih jami alimron setiap malam minggu ada pengajian rutin yang ditayangkan live lewat halaman facebook masih kemudian di musolal hikmah juga ada pengajian live setiap malam selasa menjelang waktu misa kemudian di ranting burwadedi kemarin baru kita mulai live selawat nariah dan ini mudah-mudahan bisa berlanjut jadi pesan saya kepada para siswa kalau nanti kegiatan sudah berjalan normal ikutlah kegiatan IBNU dan IPWNU itu adalah organisasi pelajar milik NU jadi NU itu organisasi yang memiliki beberapa badan otonom untuk pelajar ada IBNU dan IPWNU ikatan pelajar nasadul ulama ikatan pelajar putri nasadul ulama kemudian level diatasnya ada gerakan pemudaan sor untuk laki-laki kemudian kalau ada perempuan ada yang namanya patayat nasadul ulama kemudian di tingkatnya lagi ada nasadul ulama untuk yang laki-laki ada muslimat NU kemudian untuk mahasiswa itu ada yang namanya PMII pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu juga milik NU kalau mau main ke tempat saya silakan rumah saya dekat Alpamaret Dondongan dekat dengan Ketamatan Patimuan dekat dengan kantor KUA Patimuan dekat Baletesa Purwodedi dekat SMP Tiponegoro dari Pertigaan Kedondongan ke arah timur sekitar 500 meter nanti ada Mushollah di kiri jalan setelah sampai Tipo ada ke timur lagi ada sampai Tiponegoro Mushollah rumah saya tepat berada di sebelah utara Mushollah tanya tanya saja nama saya insyaallah kalau orang sini tahu semua silakan kalau mau main terbuka untuk siapa saja barangkali suatu saat butuh cateringan wifi pas saya ada di rumah dan saya ada pakai data insyaallah saya layani nomor nomor WA saya ada di grup WA silakan dicatat saja demikian perkenalan ini untuk mengobati rasa rindu pada para siswa barangkali ada rindu yang kelas 11 dan 12 karena saking lamanya tidak bertemu sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada siswa yang baru dan saya berharap nanti hatian guru-guru yang lain juga memperkenalkan diri seperti ini agar para siswa lebih mengenal tentang guru yang akan mengajar terima kasih apabila ada tutur kata yang orang-orang berkenalan mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muwafiq ila akum warir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati